Hari ini kita mau masak chicken steak Biasanya chicken steak itu menu western Cuma kali ini beda Kita mau masak oriental chicken steak Langsung aja Aku sebelumnya udah siapin dulu Disini ada brokoli, kentang, sama wortel Aku mau langsung kukus Ini untuk side dishnya Jadi biar protein dapet Dan serat juga terpenuhi Kalau kamu gak mau kukus Kamu juga bisa rebus Cuma aku lagi prefer kukus Next kita mau siapin ayamnya Disini aku lagi pakai dada ayam Kamu bisa pakai paha juga Yang penting boneless Biar langsung gampang Kita buka dulu ya Ini dari satu ekor dada ayam Aku dapat empat potong Terus aku mau season dulu Basic aja Pakai garam sama black pepper Usahakan semua bagian udah dibumbui Terus kita balik Bumbui lagi Ini kita akan diemin dulu Biar garam sama black peppernya menyerap Terus nanti kita mau pan fried Sekarang kita mau siapin sausnya dulu Jadi saus chicken steak kita kali ini Basenya mushroom Aku lagi pakai champignon Kamu bisa pakai shitake Kamu bisa pakai dua itu aja sih Yang lain kurang masuk kayaknya Ini aku mau prepare dulu mushroomnya Kayaknya aku butuh kurang lebih 5 jamur deh Oke jamurnya udah selesai Sekarang aku mau iris-iris bawang bombay Aku pakai seperempat aja Karena ini bawang bombaynya lumayan besar Aku udah siapin panci wajan Ini aku mau lelehin dulu Butter Kurang lebih 1 sendok makan Tunggu sampai butter ini meleleh ya Oke Langsung masukin Bawang bombay Bawang bombay kita tumis Sampai dia sedikit melunak Nggak perlu sampai coklat banget Hmm harumnya udah enak Lanjut kita masukin jamurnya Apinya boleh dikecilin Biar jamurnya nggak langsung gosong Biar dia lembut sampai ke dalam Biasanya kalau gini Aku kasih sedikit aja garam Supaya jamurnya cepat lunak Dan cepat keluarin air juga Api aku kecilin dikit Dan kamu mesti lihat nih jamurnya udah Coklat Nah jamurnya udah coklat seperti ini Baru kita masukin bawang putih Tadi aku udah prepare duluan Bawang putihnya Bawang putihnya Ini lumayan banyak Kira-kira 3 siung tadi Aku aduk sampai bawang putihnya harum Hmm Udah udah enak banget Api tetap aku kecilin Karena ini aku kebetulan lagi pakai wajan yang dari besi Jadi cepat gampang banget panasnya Next kita siapin campuran kecap-kecapannya Yuk Next aku mau siapin dulu saus-sausannya Biar gampang Disini aku punya kecap soy sauce Aku butuh kira-kira 2 sendok makan aja Lanjut aku punya Kecap Inggris Yang namanya susah Worcestershire sauce Sampai sekarang gak tau cara ngomongnya gimana Ini kira-kira 3 sendok makan Next Oyster sauce Ini juga 3 sendok makan Oke sedikit lagi aku kasih Terakhir saus tomat Kurang lebih 2 sendok makan Cukup Terus kita aduk Aduk dulu sampai rata ya Sekarang semua campuran saus itu Langsung aja kita masukin ke pan kita ini Yuk langsung aja Baunya udah khas Chinese food Langsung kita aduk rata Kecilin api Nextnya langsung masukin air Kira-kira 100-150 ml Ya oke cukup nih Next aku punya chicken cube Ini optional aja Cuma aku mau pake biar lebih gurih Aku langsung masukin aja kesini Satu cube aja Terus kita biarin Kita simmer dengan api yang Tetap kecil Next step aku mau kasih black pepper yang agak banyak Karena ini harus Sedikit Powering semuanya Ya kayaknya cukup Terus kita aduk lagi Kayaknya sebentar lagi udah oke Terus kita mau kentalin pake maizena Sekarang aku mau siap-siap larutin maizena Ke dalam air Untuk mengentalkan Tadi sebelumnya aku udah coba Pasanya udah enak Langsung aja ya Langsung aja ya Oke kira-kira cukup sih segini Kita gedein api sedikit Sampai dia kental Ini kamu bisa liat disini Udah kental Udah oke Dan sekarang Kalau udah kayak gini Kita istirahatin dulu Saatnya kita siapin ayamnya Aku udah siapin pan Kita tunggu dulu Sampai apinya Udah bener-bener panas Ini sekarang aku mau pan fried aja Kamu juga bisa bake Kamu bisa grill Kamu bisa deep fried Pake tepung Cuman kayaknya untuk sekarang Aku pengen pan fried aja Oke langsung kita masukin Oke kita tunggu Sampai bener-bener matang semuanya Sekarang kita mau balik Seru banget ini Karena tadi aku udah Tipisin Jadi lumayan cepet nih manggangnya Lihat nih dagingnya Sudah menyusut Sudah harum Nah ini juga Bisa dibalik Oke kita tinggal tunggu Sedikit lagi Oke ini kayaknya udah Aku matiin kompor Tadi udah Terus ya udah sih sebenernya gitu aja Aku mau kasih tau kamu Cara plating aku biasanya gimana Ingat side dishnya tadi Langsung kita masukin ke pannya Biar terkena gurih-gurih si ayam yang baru kita pan fried Nah Terakhir kentang Jadi tadi sebelum dikukuskan kita gak ngapa-ngapain Jadi ini sedikit aja Kita kasih garam Biar ada rasanya sedikit Dan black pepper Sedikit aja Sudah gitu Sekarang font part Kita mau tuangin saus Jamurnya Yuk Mari Langsung aja kita tuang Uh gila Seru banget Oke ini adalah saus terakhir yang berhasil Aku selamatkan Ogah Rugi Ya Jadi ini biasanya menjadi menu andalan untuk keluarga aku Kalau lagi mau dinner Karena ini lumayan lengkap Semuanya ada protein serat segala macem Tapi juga gak terlalu berat Oke Jadi aku harap kamu mau re-cook Dan jangan lupa tag aku kalau kamu re-cook Selamat mencoba Cut 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 ya udah enggak ada lagi